Hei, selamat malam Tonight Show. Ini dia lagu Bandung dari album terbaruku, album Tutur Batin. Sa jauh ni pangin dita Sa tebihing leleng kaha Di mana diri miara Mulang tetep kasalian Dina tetep unggal juru Ayah carita menyentuh kabur Kagak gasa bayang-bayang Sabanwayah mawa tenang Ku endah ga Ku asih ga Nubi tertemari Dina hati betak-betak tumani ga Nudi junju Ditimu Lampu kebuka tak hindu Nak kandung salira pebandu Ningnang-ninang Reren dengan Kuma rita Pecantel rasa Hujanan Aduh duan Duh Urang mi cinta Ku endah ga Ku asih ga Nubi tertemari Dina hati betak-betak tumani ga Nuri junju Ku endah ga Disimu Nangmi ningu revenue Nangmi ningu In Inner Nangmi ningu In Terima kasih telah menonton 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 sama orang lain sampai sekarang Oh itu dulu temen SD gua gue ingat namanya Ling Ling Aduh gue nggak tahu nama temen SD dulu Ling Ling Tunas karya dulu kalau taunya si Ami itu kan udah negeri nggak boleh yang aja kita ngobrol juga ya kan biasakan dulu gua di sebelah gua duduknya selalu gua selalu menjahilin dia lah sampai akhirnya berdiri beri salam pas duduk gue tarik itu kursinya ngejengkang nggak bukan kursi yang telah dalemnya kursinya aku tadi ngejengkang dia nangis kayak gitu lagi dikirim hati-hati loh itu bahaya loh gua keinget banget soalnya iya gua keinget banget sampai sekarang kayak aduh gila kasihan banget ya kalau misalkan ternyata toang ekor Ling Ling ternyata memang bermasalah pasti itu lagi ini bercandaan yang tidak boleh diikutin sampai sekarang karena itu gua selalu ada pesan kayak gitu tuh bahaya banget soalnya bercandaan anak yang anak-anak kecil yang sebenarnya bahaya banget jangan diulangi ini lagi ya oke next Yura silahkan aku apa hal aneh yang suka kamu lakukan tapi orang belum tahu desa tuh pokoknya berhubungan emang enggak desa biasanya tapi rata-rata semua orang udah tahu hal aneh ya Oh gue itu dulu selalu kalau megang apapun selalu cium tangan gue enggak enggak sekarang udah udah mulai bisa menghilang kebiasaan itu misalnya gue megang abis halaman cium apa cium juga selalu nggak bisa gitu loh enggak tapi dia gitu kayak baju gitu cium baju orang baju siapa ya kalau itu sampai sekarang masih kalau tangan enggak sekarang udah mulai berkurang kayak refleks gitu ya iya gue tuh jijian banget tapi malah dicium ya orang jijian malah cium pengen tahu bau kalau bau gua nggak mau gitu loh makanya Bani nggak usah tahu enggak sih tapi ya enggak tahu itu kebiasaan sih ya saya juga pengen berubah sih mbak tapi ya itu hal aneh yang terjadi sama Kak Desa ya 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 oke seru juga nih main kayak gini iya 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 nanti kita kembali lagi ya masih akan ada Yura Yunita dan juga ada seorang pemain sepak mula wanita yang membanggakan Indonesia jangan malah tetap di tunasio aku tim kiri dari yang super gitu ah bih desa 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 ah gimana 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 mau nambah beli motor lagi apa gini eh ya mau nambah lagi ya gimana 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 ya bisik iyalah ini motor udah gua beli semua gua ambil dulu ya eh jangan sekarang dong jangan sekarang perginya jangan dulu gimana sih ya jangan dulu perginya terus kapan gue udah nggak sabar nih Vincent gue mau riding naik motor ini nih eh nanti 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 boleh tapi sekarang jawab dulu nih gua punya pertanyaan-pertanyaan buat lo udah gimana sih ini ada perempatan pertanyaan cepat nih perempatan apa pertanyaan cepat perempatan pertanyaan cepat sih pertanyaan cepat-cepatan gitu deh hidup mana pertanyaan cepetan cepetan nah nahan lapar atau nahan ketawa nahan ketawa Oh kenapa lo enggak tak kuat nahan lapar lo kan lagi diet juga ya tetap makan gue dia tetap tetap makan tapi lo kalau orang ada jokes ada apa lo nggak bisa nahan ketawa tuh susah ya gue tadi mending nahan ketawa daripada nahan lapar gimana sih Oh ya gitu ya ini orang ah perempatan lo oke tanyaan cepat-cepatan atau night owl morning person Oh karena lo penyiar pagi siaran radio ya pergi ke pesta atau pergi berbelanja partiii 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 moseiii oke gak coba next menjemput atau menunggu menunggu kenapa lo nggak suka menjemput gitu menjemput ya oke lo lebih suka menjemput ya oke terakhir uang atau popularitas waaah ya udah udah jawab gue mau naik motornya gue bawa motornya ya eh tunggu dulu dong tunggu ngelulu sih masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi kalau ini pertanyaannya dari tonight lovers nih di hashtag Tanya Vincent państwa ya Tanya Vincent Desta ya Tanya Vincent Desta ya Tanya Vincent Desta oke Tanya Vincent Desta ya Tanya Vincent Desta ya Tanya Vincent Mas Desta saya mau tanya penasaran deh kenapa Ya banyak orang Indonesia kalau pamit bilangnya dadah maksudnya paha nggak mungkin bukan dada bukan dada ayam rd�r yeah 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 benar juga kenapa ya benar juga ya paha nggak bisa ini ada ilmunya sebetulnya ya jadi ini kan sudah terjadi dari zaman dulu kalah sebetulnya ada Belanda di Indonesia diambil dari kata orang yang artinya sampai jumpa atau selamat tinggal kata dah, dah itu Belanda tuh, dah tau gue bahkan kalau mau pergi sama dateng-dateng aja dah gitu gue bingung sama saudara-saudara gue lah baru dateng udah mau pergi lagi ini karena udah terjadi lama ya jadi karena Belanda di Indonesia lama jadi kita mengikuti kebiasaan mereka tapi lama-lama sedikit berubah berubah dari dah jadi dah gitu, akhirnya dadah oh itu ya, itu dia ditanya Vincent Desta iya ada Vincent Desta yang nyawa taruh si Putri terus ditanya Vincent Desta yang kedua iya tanya Vincent Desta semangat agak telat ya nangkapnya agak lama ya guys mau tanya ada gak sih tips nongkrong asik membanggakan di tongkrongan terus mau foto-foto buat caper di sosmed gitu gimana ya aduh nah, untuk foto-foto itu diperlukan smartphone dan jangan sampai smartphone kamu lobet tapi kalau lobet tenang aja sambil nongkrong kalian bisa sambil ngecas smartphone di motor 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 apa ngecas di motor kasih tau dong nih dia Yamaha all new Aerox 155 connected lagi nongkrong bisa ganteng nih bahwa motor ini udah bisa ngecas di motor bisa juga membuat kamu tampil lebih sporty wah tuh liat ada colokannya bro mana colokan ada colokannya disini nih ini ini ada colokannya bro disini jadi jangan takut smartphone kamu kehabisan baterai bisa tetap foto bisa update sosmed bisa chatting-chatting karena jaman sekarang apalah arti hidup ini kalau smartphone mati bro ah bener banget keren ya sporty abis bener nih nah yang ini nih ini Yamaha all new Aerox 155 connected tuh ini membuat tampil elegan ya elegan banget dan yang pasti bisa tetap nyaman banget kalau kamu pergi ke tongkrongan karena nih liat nih ya luas banget kan tuh pijakan kakinya tuh liat tuh tuh luas banget gua kira tadi apangan pucel nih bukan jangan berlebihan ya pijakannya luas banget tuh ke pijakan kakinya membuat posisi riding semakin nyaman maksimal jadi mau sendiri mau boncengan pokoknya tetap nyaman di berbagai kondisi jalanan karena Yamaha all new Aerox 155 connected menggunakan ABS yang bikin kontrol maksimal saat pengereman dan juga TCS yang bantu banget pas akselerasi jadi kontrol maksimal banget nih keren kan motor-motor kita ini ini adalah bagian dari keluarga Yamaha Maxim iyalah dan yang lebih keren lagi Yamaha N-Max dan Aerox sudah connected dengan smartphone kamu karena ada teknologi ini dia saya kasih lihat ada teknologi Y-Connect yang bikin motor kita bisa terhubung di smartphone jadi kita nih bisa cek kondisi motor kita melalui smartphone kita kita bisa cek konsumsi rata-rata bahan bakar nih kayak gini nih tuh disini nih cek konsumsi rata-rata bahan bakar rekomendasi perawatan dan lokasi parkir terakhir ah lokasi parkir terakhir juga bisa iyaaa nah terus nih kita juga bisa cek notifikasi telepon SMS dan email di layar speedometer widih canggih ya canggih maksimal banget deh pokoknya nah selain Yamaha N-Max dan juga Aerox Maxi Yamaha itu juga ada Yamaha Lexi X-Max dan T-Max yang mantep banget bodinya yoi dong karena Maxi Family bangga maksimal kontrol maksimal nyaman maksimal nah selain ini kita kembali lagi ya jangan kemana-mana tetap di tunai show ini sekarang N-Z mau belajar jadering katanya kamu apakah sesuatu ini ini gak jadernya gini loh kayak di sirkut gitu hawaaan hawaaa hawaain si iya 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 Terima kasih.